Nah, ikut berita pertama, golur. Ikut berita pertama, ada perisiwa kebakaran sebuah bengkel hangus kebakar. Itu di daerah Morosebo. Dan ada sekok mobil kebakar di dalam bengkelnya. Dan juga tidak ada korban jiwanya. Hanya saja kerugian ratusan juta rupiah yang dialaminya. Nah, kayak mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, bangjek! Terima kasih. Di warga setempat, kebakaran terjadi saat pemilik bengkel sedang bekerja di bengkel tersebut. Namun secara tiba-tiba, api muncul dari dalam bengkel yang diduga dari konsulating listrik di dalam ruangan bengkel. Warga yang melihat kejadian ini pun sontak langsung berusaha ikut memadamkan api. Namun, usaha warga sia-sia. Karena api begitu cepat membesar, akibat kebakaran ini, satu unit mobil yang ada di dalam bengkel tersebut meledak dan terbakar. Api kemudian baru dapat dipadamkan setelah satu jam kemudian. Setengah 8, jadi kami di rumah, tak tahu ribu-ribu tetap rumah, tak tahu kebakaran besar di sini. Ternyata mobil ini yang terbakar sama bengkel ranglonian. Jadi warga dari sini kumpulan untuk miram air, nirapasir, rayu di sini kan. Lalu apinya itu, tak bisa dipadamin, sekitar satu jam setengah lah baru padam. Sudah terjadi kebakaran, datang pemadam, Pak? Ya, untuk melakukan kendinginan. Karena api sudah terhasil dipadamkan oleh tetanggo-tetanggo. Misalkan di sini, daratnya. Alhamdulillah, tetanggo sini sigap kan. Kalau tidak ada orang itu mungkin habis hangus sampai ke rumah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Novia Putri Sanjaya, CET TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!